Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan mikro di Indonesia dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Sejarah kebijakan mikro di Indonesia. Yang pertama ada di masa pra-reformasi. Perkembangan usaha mikro diawali dengan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan sejak era order baru. Yang kedua ada di era reformasi pada tahun 1998 sampai 2004. Pemerintahan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat sektor usaha mikro agar lebih berdaya saing dan mandiri. Yang ketiga ada di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Gencarnya program-program pemberdayaan usaha mikro sebagai bagian dari upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Yang terakhir ada di masa pemerintahan Joko Widodo yaitu pada tahun 2014 hingga saat ini. Kontinuitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro dengan pendekatan inklusif dan berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan mikro pada era reformasi. Jadi yang pertama ada program kredit mikro. Pemerintahan meluncurkan program kredit mikro untuk mendorong kegiatan produktif dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Kemudian yang kedua ada pelatihan kewirausahaan. Program pelatihan kewirausahaan diselengkarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha di tingkat masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dasar seperti jalan, akses air bersih, dan listrik dibangun sebagai pendukung usaha mikro di daerah terpencil. Kemudian ada kebijakan mikro pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Gerakan Nasional Simpan Pinjam atau GNSB, GNSB diperkuat untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi usaha mikro. Kemudian ada perluasan jaminan sosial. Program jaminan kesehatan dan jaminan pensiun diperluas agar mencakup masyarakat yang bergerak di sektor usaha mikro. Kemudian ada peningkatan kualitas pendidikan. Investasi peningkatan dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan keahlian dan daya saing usaha mikro. Perkembangan kebijakan mikro pada masa Joko Widodo. Yang pertama ada program desa mandiri. Memperkuat kelembagaan dan usaha mikro di desa melalui pendanaan, pelatihan, dan akses pasar. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi perempuan. Kebijakan yang dirancang khusus untuk memperkuat kemandirian dan daya saing usaha mikro yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian ada dukungan terhadap startup. Menyediakan insentif dan akses permodalan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi startup berbasis teknologi. Manfaat dan dampak kebijakan mikro bagi masyarakat Indonesia pada peningkatan pendapatan. Kebijakan mikro mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah sehingga menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian ada redistribusi ekonomi. Dengan memberdayakan usaha mikro, kebijakan ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong inklusi ekonomi di seluruh negeri. Kemudian ada peningkatan kualitas hidup. Pemberdayaan usaha mikro memberikan akses kelayanan pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian ada hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan mikro. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya. Masalah ketersediaan tenaga terampil dan modal menjadi batasan dalam mengimplementasikan kebijakan mikro secara menyeluruh. Yang kedua ada persaingan yang ketat. Usaha mikro perlu menghadapi persaingan yang ketat. Baik dengan usaha serupa maupun dengan produk impor yang membaji di pasar. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan yang terbatas. Akses terbatas terhadap pembiayaan formal menjadi hambatan bagi usaha mikro untuk mengembangkan usaha dan inovasi. Dan upaya pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan mikro di masa depan. Yang pertama ada peningkatan pendamping. Pemerintah akan meningkatkan program pendamping dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajemen usaha mikro. Yang kedua ada pemberdayaan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti digitalisasi dan e-commerce untuk meningkatkan akses pasar dan efisensi operasional usaha mikro. Yang ketiga ada peningkatan kerjasama. Jadi pemerintah akan membentuk kerjasama dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan lembaga nasional, sorry, lembaga internasional untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi topikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.